Assalamualaikum Hai semuanya Di video kali ini aku mau bikin Pindang kudus Ini khas dari Jawa Tengah Menu andalan keluarga ku Yang dijamin rasanya Enak banget Yuk kita buat sama-sama Nah yang pertama-tama kita masukkan bawang merah Kemudian kita masukkan bawang putih Kemudian tambahkan juga kemiri Lalu tambahkan Kencur sebanyak 1 ruas jari Kemudian tambahkan juga jahe Masukkan ketumbar bubuk Kemudian merica butiran Teman-teman boleh gunakan merica bubuk Tambahkan juga cinten Nah ini yang paling pentingnya pun Dalam membuatkan pindang kudusnya Ini adalah keluak Pilih keluak yang kualitas bagus Supaya nanti hasilnya tidak pahit Nah ini lanjut akan kita blender Supaya memudahkan kita untuk memblender Tambahkan juga minyak goreng secukupnya Supaya lebih mudah pada saat kita akan memblender ya Langsung aja ini akan kita blender Nah ini sudah selesai saya blender Kemudian bisa kita sisihkan Nah setelah bumbunya sudah selesai Kemudian kita akan potong-potong daging sapi Ini daging sapi bagian khas dalam Teman-teman boleh gunakan yang bagian sengkel Atau yang ada sandung lamurnya Kita potong-potong agak besar Kita potong-potong agak besar Jangan terlalu kecil Lanjutnya teman-teman Kita potong hingga semuanya selesai Nah ini dia Semuanya sudah selesai Saya potong-potong Kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya Lanjut akan kita cuci Nah ini lanjut akan kita mulai untuk memasak pindang kudusnya Masukkan minyak secukupnya Lalu kita masukkan bumbu halus Kita masak menggunakan api sedang aja ya Supaya tidak cepat gosong Sambil kita aduk-aduk terus Sehingga bumbunya nanti kering Berbarna agak kehitaman atau kecoklatan Nah oke teman-teman Ini bumbunya sudah mateng Harum banget Wangi harus sudah dikeluak Lanjut kita akan tambahkan serai Kemudian daun salam Kayu manis Tambahkan juga lengkuas Kita keprek terlebih dahulu Kita masak kembali Supaya agak layu Jika sudah agak layu seperti ini Lanjut teman-teman masukkan Daging sapi Kita masukkan semuanya Kemudian bisa kita oseng-oseng terlebih dahulu sebentar Kita ratakan dulu bumbunya Jika sudah bisa kita masukkan air Kemudian kita masukkan air sebanyak 500 ml Gunanya untuk membuat si dagingnya menjadi lebih empuk ya Jangan terlalu banyak air terlebih dahulu Kemudian kita aduk-aduk supaya tercampur merata Sebelum kita tutup dan kita masak Masukkan terlebih dahulu gula jawa aren Kemudian tambahkan garam Sebanyak 1,5 sendok teh Kemudian tambahkan juga kaldu bubuk Boleh juga kaldu jamur Rasa sapi Lalu tambahkan setengah sendok teh gula pasir Ini kita aduk-aduk ya terlebih dahulu Nah jika sudah kita aduk-aduk dan tercampur rata Jika sudah tercampur rata Lanjut ini akan kita masukkan kecap manis Ini aku masukkan sebanyak 3 sendok makan Atau sesuai dengan selera teman-teman Jika kecapnya ini mau di skip juga boleh Dan nanti akan kita masukkan atau kita tambahkan pada saat kita akan makan dengan nasi Seperti kita makan soto Nah kemudian ini akan kita tutup Tunggu hingga matang Kita masaknya tidak usah terlalu lama Kita masak kurang lebih selama 20 menit Supaya dagingnya lebih empuk Nah setelah kita masak selama 20 menit Kita tambahkan daun so atau daun melinju Kita aduk-aduk terlebih dahulu ya Ini rasanya enak banget Sedap wangi dari keluarganya sangat khas banget Nah bagaimana teman-teman sangat mudah banget ya Setelah daun so masuk Ini lanjut akan aku tambahkan santan Sebanyak 1000 ml Di sini aku gunakan kelapa sebanyak setengah butir aja sudah cukup Karena aku tidak suka kental Setelah santan masuk kita tunggu sebentar Hingga santannya mendidih Ah iya teman-teman untuk resep selengkapnya nanti aku taruh ya pada kolom deskripsi di bawah video Kita tutup sebentar Supaya bumbunya lebih meresap Nah setelah seperti ini Lanjut ini akan aku tambahkan cabai utuh Atau cabai setan Kita aduk-aduk sebentar Lanjut akan kita matikan kompornya Ini sudah matang dan juga dagingnya warnanya sudah cantik banget ya Warna juga sudah hitam Pekat seperti ini Setelah cabai masuk Ini yang terakhir Supaya lebih enak Masukkan penyedap rasa Ini boleh di skip jika teman-teman tidak suka Kita aduk-aduk kembali Nah setelah tercampur rata Bisa kita matikan kompor Nah ini dia pindang kudusnya sudah matang Cakep banget Dijamin ini enak banget 100% dijamin anti gagal dan juga dagingnya empuk Gimana teman-teman sangat mudah banget ya Gak perlu jauh-jauh ke kudus untuk menyantap makanan seenak ini Nah bismillahirrahmanirrahim Akan kita coba bagaimana rasanya Sebelum kita makan aja Udah kelihatan ya Dagingnya sudah empuk banget Bismillahirrahmanirrahim Rasanya jauh sebenarnya enak banget Nah sekarang akan kita coba dengan nasi Sebenarnya sih langsung aja ya Kita guyur seperti kita makan soto Kita awur-awur dengan nasi seperti ini ya Bagaimana dengan nasi Rasanya tambah lebih mantep Dan juga nikmat Selamat mencoba Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di resep erisa selanjutnya 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 Sampai jumpa di resep erisa selanjutnya